Di Taurat diumumkan tentang syarat Dajjal itu muncul ke permukaan Yaitu disembelih terlebih dahulu Seekor sapi betina berwarna merah Tidak ada cacat sama sekali Itu ada di Taurat Dan ini keyakinan kaum Yahudi Sekarang beberapa bulan yang silam Telah lahir seekor sapi betina di Israel Sapi ini tidak ada cacatnya Merah menyalah Sapi ini setiap hari diperiksa oleh rabi-rabi Yahudi Dan para pakar peternakan Dan mereka berharap sapi ini bisa berhubung sampai 3 tahun ke depan Karena sapi ini akan mereka bantai menurut keyakinan mereka Di Bukit Zaitun di Palestina Dan setelah sapi itu dibantai Barulah Dajjalnya muncul ke permukaan Bukit Zaitun di Palestina